Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita Fasilitas tempat tidur pasien yang tersebar di beberapa rumah sakit dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mencukupi DPRD Badung mengusulkan sudah saatnya Badung memiliki tambahan rumah sakit Anggota DPRD Badung Putu Alitian Dinata mengatakan meskipun saat ini sudah ada penambahan kamar di RSUD Badung namun jumlahnya belum mencukupi seiring makin meningkatnya jumlah kunjungan pasien Sesuai standar ideal pelayanan kesehatan, Badung yang memiliki jumlah penduduk 500 ribu jiwa membutuhkan 500 tempat tidur pasien Sedangkan jumlah yang baru tersedia saat ini sebanyak 350 tempat tidur pasien tersebar di RSUD Badung, Buskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit Swasta Badung masih kekurangan 150 tempat tidur pasien dan jumlahnya akan terus bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk Kekurangan tempat tidur pasien ini akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena terjadi wabah penyakit musiman seperti demam berdarah Politisi dari Abian Semal ini mengatakan sudah saatnya Badung memiliki tambahan rumah sakit Lokasi yang diusulkan adalah Abian Semal Menurut emat saya karena kita melihat dari strategisnya antara Abian Semal Petang kita bisa menirikan rumah sakit lagi satu di Badung untuk Abian Semal Petang Sehingga cakupannya untuk Abian Semal Petang itu dia terkonsentrasi di rumah sakit Badung yang berlokasi di Abian Semal Kemudian barangkali untuk di Bengui dan Kuto Utara bisa terkonsentrasi di rumah sakit Badung yang berlokasi di Desa Kapal Nah kemudian barangkali ke depan kita memiliki inisiatif lagi untuk di Kuto kita bikin rumah sakit di sana Dari sisi ketersediaan anggaran menurut anggota Komisi 3 DPR di Badung ini Badung mampu membangun rumah sakit baru Penamaan rumah sakit dinilai sudah mendesak karena jumlah penduduk terus bertambah Selain itu, lihat kepadatan lalu lintas lokasi infrastruktur, pelayanan kesehatan harus semakin dekat untuk dijangkau masyarakat Pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya